Memperingati Hari Sungai Nasional Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS 7 Bengkulu bersama seluruh stakeholder terkait dan komunitas bersih sungai melakukan susur sungai dan bersih-bersih sungai Bengkulu. Pembersihan diawali dari tepi sungai di TPI Lama hingga Muara Sungai sepanjang 2,1 km dengan menggunakan 8 perahu karet. Hasil dari pembersihan aliran sungai Bengkulu terkumpul hingga 1,6 ton sampah didominasi oleh sampah plastik dan rumah tangga. Usai giat susur dan bersih-bersih sungai dilanjutkan dengan mengikuti kegiatan peringatan Hari Sungai Nasional di Jakarta melalui Zoom Meeting yang diikuti Gubernur Bengkulu Rohede Mersyah, Kepala OPD, dan instasi terkait lainnya. Disampaikan Gubernur, aliran sungai Bengkulu masih perlu perhatian bersama, baik dari sisi kebersihan maupun dari debit air sungai. Dengan adanya hari sungai, diharapkan bisa membangkitkan tanggung jawab bersama dalam menjaga sungai Bengkulu. Peringatan Hari Sungai Nasional, saya juga bersiapan untuk pertemuan forum air dunia yang ke-10 di Bali. Kalau dikumpulkan kita masih menjadi sebuah problem bahwa sungai belum bersih, kemudian perubahan debit airnya sangat signifikan, perubahannya sangat teratis ketika musim hujan dan musim marah. Saya kira momen ini menjadi momen kepedulian untuk membangkitkan tanggung jawab bersama. Tak hanya susur sungai, ada juga kegiatan lomba mewarnai yang diikuti 50 pelajar SD. Lalu ada juga pameran produk seperti tanaman hidroponik dan biopori, pipa yang bisa meningkatkan resapan air. Pipa berlubang ini ditanam dan bisa menghasilkan pupuk organik. Gubernur dan Kepala BWSS juga langsung mencoba menanam pipori ketadah. Kepala BWSS 7 Bekulu Umar Dhani mengatakan, Hari Sungai Nasional ini juga mempersiapkan event World Water Forum yang akan digelar di Bali 2024 nanti. Dalam event susur sungai ini, dirinya dan tim mengumpulkan sampah baik di badan maupun tepi sungai. Ini kita melakukan kegiatan susur sungai, kegiatan utamanya yaitu kegiatan susur sungai dan bersih-bersih sungai. Jadi kita melakukan dari TPI lama sampai kita ke Muara ini, itu jaraknya sekitar 2,1 kilometer. Itu kita melakukan pengumpulan sampah, baik di dalam badan sungai, di dalam sungai itu sendiri, maupun di bantaran-bantaran sungai di kiri kanan juga air berkulu. Umar Dhani berharap, pelalui kegiatan bersih-bersih sungai, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai bisa meningkat. Sehingga tidak ada penyempitan aliran air sungai di Muara yang disebabkan oleh sampah. Tidak, jangan membuang sampah, jangan memberi. Artinya, ya semoga kita semua bisa mengandung beran bagaimana caranya kita memajukan buku ini, utamanya dari hal kebersihan terhadap sampah-sampah yang ada di mana-mana. Siska Harliana, RBTV Pelaporken